Halo teman-teman, Siprama TV Seperti pepatah tua, ada seribu satu jalan menuju Roma Artinya, cara untuk mencapai sebuah tujuan di dalam kehidupan tidak hanya satu saja Hal yang serupa berlaku untuk mengejar kesuksesan Anda Memang, kita tidak bisa mengharapkan sukses datang bertubi-tubi Kepada kita dengan hanya berdiam diri saja Berikut 5 hal kebiasaan-kebiasaan kecil yang umumnya dilakukan oleh orang-orang sukses Pilihan Siprama TV Memang betul, cara meraih sukses tentunya berbeda-beda bagi setiap orang Namun tidak ada salahnya kan jika kita mencobanya Pertama, manajemen waktu yang baik Waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat diulang maupun dipercepat Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu di masa kini semaksimal mungkin Dan sebaik mungkin, pengelolaan waktu yang baik merupakan ciri khas dari pekerja yang sangat dihargai oleh atasan Kedua, hindari menunda tugas Menunda untuk mengerjakan tugas sering dilakukan oleh kita Baik dalam lingkungan sekolah maupun bekerja Walaupun memang sulit untuk menjaga agar semangat kita tetap dipuncak dalam menyelesaikan target dan kewajiban Namun, mencegah penundaan dalam mengerjakan tugas sangat penting Lakukan apapun yang dapat membuat Anda tetap bersemangat Anda yang mengenal diri Anda sendiri, carilah caranya Salah satu cara untuk memotivasi yang biasanya ampuh adalah Mengenangkan kesuksesan seperti apakah yang nanti akan didapatkan Dan bagaimana perasaan Anda jika sampai di tahap tersebut Lalu sadari bahwa untuk mendapatkan itu semua, Anda harus melalui semua kewajibannya Ketiga, buat daftar prioritas tugas Kalau perlu, sesaat setelah Anda bangun atau malam sebelum tidur Buatlah daftar prioritas tugas yang harus dikerjakan Mulai dari yang terpenting sampai yang tidak terpenting Fokuskan diri Anda untuk bekerja sesuai dengan urutan tersebut Jika terdapat tugas besar harus diselesaikan dengan melakukan beberapa langkah Pecah lagi ke dalam beberapa poin Dan prioritaskan pula poin tersebut mulai dari yang harus dikerjakan terlebih dahulu Di zaman modern ini terdapat banyak aplikasi atau agenda manual Untuk mempermudah pembuatan daftar prioritas tugas Cara ini merupakan salah satu hal yang penting untuk menjadikan diri Anda efektif dan efisien melakukan tugas Keempat, kuasai pikiran Anda Pikiran memegang peranan kuat di dalam kehidupan kita Dengan mindset yang optimis, kita akan menjadi percaya diri dan ambisius dalam meraih apa yang kita inginkan Kita akan memandang pekerjaan kita dengan positif Jika Anda gagal dalam tugas sebelumnya, jangan patah sebangan Ingat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda Untuk melakukan apa yang Anda mau lakukan dan mencapai apa yang Anda mau Pola pikiran sangat berpengaruh pada keberhasilan Yakinkanlah diri sendiri bahwa Anda mampu dan kepercayaan diri akan meningkat setahap demi setahap Dan yang kelima, punya rasa empati Anda bisa saja disiplin, pintar, dan berbakat dalam melakukan pekerjaan yang bersangkutan Namun jika Anda tidak peduli terhadap lingkungan sekitar Baik itu di kantor ataupun di sekeliling Anda Dan hanya fokus kepada kesibukan diri sendiri Dengan kata lain, tidak bisa berempati terhadap sesama Anda tidak dapat berkembang Empati, yang artinya kemampuan manusia untuk turut merasakan apa yang orang lain alami Membuat Anda menjadi seseorang dapat bekerja sama dalam tim dan memotivasi dengan baik Empati adalah kebalikannya dari sifat apatis Dan mendorong orang yang bekerja untuk memiliki target lebih dari hanya gaji yang besar Namun juga berhubungan dengan orang lain Itulah, hal-hal yang memang terkesan sepele dan tidak berhubungan secara langsung Untuk meraih kesuksesan Anda Namun jangan lupa jika kebiasaan ini terus dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup Anda Akan mempermudah Anda dalam bekerja baik secara teknis dan mental Biscaya pun akan semakin dekat dengan kesuksesan Anda Jadi, dicoba saja cara-cara ini ya Semangat!